Seluruh dunia, khususnya Indonesia telah dihebohkan dengan adanya fenomena solstis, di mana waktu siang dan malam lebih panjang dari biasanya. Mata-mata TV akan sedikit memberikan informasi yang bermanfaat mengenai solstis dan dampaknya. Solstis atau titik balik selatan, merupakan titik balik matahari, yang akan terjadi beberapa hari berikutnya, dan diprediksi akan terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022. Karena terjadi di bulan Desember, maka banyak yang menyebutnya solstis Desember atau titik balik Desember. Fenomena solstis Desember, akan menyebabkan siang dan malam yang lebih panjang dari biasanya. Titik balik matahari Desember, juga dikenal sebagai, titik balik matahari musim dingin. Fenomena ini terjadi saat posisi matahari, berada di titik paling selatan Ekuator Langit. Salah satu peneliti dari Pusat Ilmu Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 8, mengatakan fenomena ini, membuat bumi tampak lebih dekat dengan matahari. Artinya, jika diamati dari titik manapun di ruang angkasa. Fenomena solstis ini juga, merupakan pergerakan semutahunan matahari yang mencapai satu titik, di atas Tropic of Cancer atau 23 derajat 27, lintang selatan. Orang-orang di Tropic of Cancer, melihat matahari tepat di atas kepala pada siang hari. Fenomena ini, biasanya terjadi pada tanggal 20 dan tanggal 21 Desember tahun 2022. Fenomena kali ini berubah, dalam waktu ratusan atau ribuan tahun. Perubahan waktu ini, disebabkan oleh presesi apsidal. Presesi apsidal berarti, titik perihelion bumi bergerak ke titik aries atau hamal. Fenomena ini mempengaruhi negara-negara di dunia. Inilah dampak fenomena solstis Desember. Malam akan terasa lebih panjang. Saat titik balik matahari tiba, malam menjadi jauh lebih lama dari biasanya. Penyebab fenomena ini adalah posisi semu matahari sepanjang tahun. Ini termasuk matahari terbenam dan matahari terbit. Di beberapa bagian belahan bumi utara, fenomena ini menghasilkan malam yang lebih panjang. Sebenarnya matahari tidak terbit di kutub utara, saat titik balik matahari bulan Desember terjadi. Jika fenomena ini diamati dari Indonesia, matahari tampak bergerak perlahan ke selatan setiap hari. Hal ini terjadi sebelum titik balik matahari musim dingin. Setelah titik balik matahari musim dingin, matahari tampak berbalik arah, secara bertahap bergerak ke utara setiap hari. Matahari seakan berpindah gradual di Indonesia. Jika fenomena ini diamati dari Indonesia, matahari tampak bergerak perlahan ke selatan setiap hari. Hal ini terjadi sebelum titik balik matahari musim dingin. Setelah titik balik matahari musim dingin, matahari tampak berbalik arah, secara bertahap bergerak ke utara setiap hari. Puncak solstis dan arah terbenamannya matahari Puncak fenomena pertengahan musim panas ini, terjadi pada tanggal 21 Desember tahun 2022, pukul 22, lewat 59 menit, 23 detik waktu Indonesia Barat. Di belahan bumi utara dan selatan, matahari terlihat terbit dari timur ke tenggara. Dan matahari terbenam berada di barat-barat daya. Sebaliknya, di lintang tinggi belahan bumi selatan, matahari terbit dari selatan tenggara dan matahari terbenam dari barat daya. Waktu siang terasa lebih panjang Pengamat di belahan bumi selatan mengatakan, fenomena ini melampaui siang hari biasa. Saat fenomena ini terjadi di kutub selatan, matahari tidak terbenam. Berbeda dengan di belahan bumi utara, di mana malam terasa lebih lama dari biasanya. Berpengaruh ke musim hujan di Indonesia Fenomena solstis atau titik balik matahari Desember, dikatakan mempengaruhi perubahan musim di Indonesia, Sehingga musim hujan dimulai akan terjadi pada bulan Desember Itulah sedikit informasi dan dampak dari solstis, Yang diprakirakan akan terjadi pada tanggal 21 Desember tahun 2022 Semua kejadian di alam semesta, sudah digariskan oleh sang pencipta. Semoga fenomena solstis ini, menjadi dampak positif bagi kita semua, dan terhindar dari bencana apapun. Marilah kita berdoa, semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT. Jangan lupa share, like, komen, and subscribe, karena peran Anda, akan membantu perkembangan channel ini. Tetap bahagiakan diri Anda dan orang terkasih. Terima kasih sudah menonton!